Halo, bersimpal lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain kritis asastudio.org Sekarang saya akan membahas tentang form, kalau kemarin kita sudah membuat beberapa input Dimana itu nanti berada di form, dan sekarang saya mau membuat form Bagaimana proses terjadinya sending data atau pengiriman data kepada PHP Oke, saya langsung membuat file, new tag document, dan disini saya namakan form.html Oke, seperti itu, dan disini selalu ada semacam ini, dan klik yes Dan langsung saya buka dengan notepad Saya sudah mempunyai notepad disini, dan seperti di tutorial HTML dasar Saya mau memberikan beberapa kode HTML Lalu disini penutup HTML Dan disini saya memberikan title Lalu penutup title Lalu di tengah adalah judulnya Form Oke, mungkin semacam ini Dan disini saya mau memberikan body Oke, semacam ini Dan di antara body Sekarang kita mau menuliskan beberapa kode untuk form dan beberapa input Kalau kemarin kita sudah membuat input dan apa yang bisa kita lakukan dengan input Sekarang ada fungsi yang namanya seperti ini Ada form Kita menuliskan kode form Di antara semua input yang kita inginkan untuk dimasukkan Disini saya memberikan mungkin input Dan disini type Sama dengan type Sekali lagi name untuk memberikan identifikasi Mungkin nama Lalu disini value Value berikan kosong Dan jika ini saya simpan Dan saya buka Di Mozilla Firefox Maka saya sudah mempunyai input semacam ini Dan ini kita bisa ketikan nama Oke, seperti itu Dan saya kembali ke Notepad Dan disini Saya mau memberikan BR Biar nanti inputnya berada di bawah Dan di sebelumnya saya memberikan nama Oke, mungkin semacam itu Disini Dan setelah ini Saya cuma mau meng-copy Di bawahnya Dan tinggal saya memberikan mungkin alamat Ini form register Atau mungkin password Password Dan di input Type-nya Saya tuliskan password juga Biar nanti ada titik-titiknya Kayak kemarin Password Lalu di name Untuk identifikasi Saya namakan password juga Seperti itu Value kosong Setelah itu Saya meng-copy lagi Mem-paste Dan disini Saya mungkin memberikan email Seperti itu Di email Saya berikan tag Name Email Lalu Saya memberikan lagi Paste lagi Alamat Semacam itu Nama Alamat Semacam itu Lalu saya mem-paste lagi Mungkin saya berikan Checkbox 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 Dan disini Namanya Mungkin Info Macam itu Dan Disini mungkin Kirimkan info Dan di value Saya memberikan mungkin kode 1 Jadi Kalau Di database Ada kode 1 Berarti Dia inginkan Info update Dari website kita Yang dia Register Setelah itu Yang terakhir Kita butuhkan disini Adalah Submit Saya mau membuat Submit Disini Saya nama Identifikasi Fill Saya hilangkan Dan disini Saya membutuhkan Type Input Dan Type inputnya Saya ganti Submit Semacam itu Dan Di name nya Saya mau membuat Mungkin Rack Button Rack BTN Mungkin saya berikan Garis bawah Semacam ini Dan sekarang Jika saya Menyimpan ini Anda akan melihat Di Mujila Firefox Bahwa saya sudah Mempunyai beberapa Input Semacam ini Ada nama Ada password Ada email Ada alamat Ada kirimkan info Dan kirimkan info Itu Dia akan berupa Checkbox Karena saya Di type nya Saya memilih Checkbox Dan lainnya Berupa Tag input Sementara di button Saya belum memberikan Value Jadi disini Belum ada Tulisan sama sekali Oke Saya tambahkan di Value pada Button Saya mau memberikan Register Oke Semacam itu Dan jika saya simpan Saya aktifkan Mujila lagi Saya reload Maka saya sudah Mempunyai Tombol Register Lalu Apa yang terjadi Saat Tombol Register Kita klik Ada penambahan Yang namanya Tanda tanya Dan macam-macam Di belakangnya Ini berarti Kita memberikan Perintah Get Get itu Berada di URL Di URL Alamat info Di alamat website Dan saya tidak mau Hal ini terjadi Maka di form Saya memberikan Penambahan Baru di form Setelah form Saya berikan Spasi Saya berikan Action Semacam ini Sama dengan Tanda kutip 2 Atau tanda kutip 1 Sama saja Dan Setelah action Saya memberikan Alamat PHP Yang mau Mengirimkan data tersebut Ke database Jadi Kalau Anda Menggunakan PHP baru Script baru Dan file baru Masukkan Nama file PHP Yang Anda inginkan Umpamanya Saya memberikan Register .php Maka Setelah saya Memberikan action Dan saya Berikan register .php Jika saya simpan Maka Jika saya Reload Dan Register saya Klik Maka Dia akan Mencari Register .php Semacam ini Dan Di sini Masih tetap Ada perintah Get Karena apa Saya belum Memberikan Perintah Post Dan Biasanya Saat Form-form Semacam ini Diaktifkan Ada Itu mereka Memberikan Fungsi Post Saya memberikan Method Di sini Method Dan Sama dengan Tanda kutip 2 Dan di sini Saya tuliskan Post Oke Seperti itu Dan saya simpan Lalu Jika saya Lihat Di Firefox Saya kembalikan Form.html Form.html Saya enter Kita kembali Ke bagian ini Dan jika Klik Register Maka sekarang Menuju ke Register.php Dan di belakangnya Ini tidak ada Kode-kode yang lain Secara Konsep Form Cara kerjanya Seperti ini Dan Ini belum selesai Anda harus Melihat tutorial Yang lain Yaitu Di tutorial PHP Karena Di PHP Itu Banyak fungsi-fungsi Yang bisa kita Lakukan Mungkin Upload Atau Register Atau login Dan semacamnya Anda bisa Kunjungi website Asastudio.org Dan Lihat di PHP tutorial Disitu ada Beberapa Tutorial PHP Bagaimana kita Memfungsikan Atau Memerintah Dari Beberapa Input Yang sudah Dimasukkan Oleh orang Yang berkunjung Ke website kita Oke Sekian tutorial Pembuatan form Dan kita akan Berjumpa lagi Di tutorial selanjutnya Salam Sub indo by broth3rmax